Pada dasarnya, semua anak memiliki kecerdasan dan keunikan masing-masing. Kreativitas dan bakat itulah yang harus didukung dan dikembangkan. Selama ini, banyak orang tua dan guru salah kapra tentang cara dan pola dalam mendidik anaknya. Banyak orang tua ataupun guru yang kerap memaksa anak untuk belajar seperti yang mereka inginkan, tanpa mengenal terlebih dahulu kecerdasan anak tersebut. Bahkan, tidak jarang dalam mendidik anak menggunakan cara keras seperti marah atau memukul. Seperti halnya dengan Suba, begitu akrab dipanggil namanya. Halo kakak, sobat tidak lama, perkenalkan nama saya adalah Suba Renu Salawa. Aku sekarang kelas 5 dan aku anak ke-6 dari 7 bersaudara. Umurku 11 tahun sekarang. Saat ini, Suba ada di kelas 5 SD. Tepatnya, di FLC Limbuasi, Kecamatan OOU, Kabupatenya Selatan. Suba merupakan anak yang sangat rajin dan cekatan. Sehari-harinya, sepulang sekolah, Suba pasti menyempatkan dirinya untuk membantu mama dan kakak-kakaknya menderes karet di ladang. Hari ini, saya ada di kebun karetnya Suba. Jadi, saya ikuti perjalanan Suba sampai sore ini. Ada Suba di belakang yang lagi di daerah sekaret. Jadi, saya mau lihat bagaimana aktivitas Suba setelah pulang dari sekolah. Kita ada di kebun karetnya. Ada banyak rumput juga dan nyamuk. Di sekolah, Suba adalah anak yang sangat inisiatif. Dia juga suka menolong temannya. Karena itu, banyak temannya yang suka bergaul dengan dia. Memang, Suba bukanlah pintar dalam bidang pelajaran yang sudah diwajibkan oleh sekolah. Seperti halnya, mungkin matematika atau pelajaran lainnya. Tetapi Suba selalu mau berusaha mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya. Sampai dengan selesai. Suba sangat suka dalam pelajaran IPA. Karena itu, dia punya cita-cita ingin jadi petani karet yang sukses. Aku punya cita-cita ingin menjadi petani karet yang sukses. Selain itu, ada lagi kelebihan Suba. Dia tidak malu-malu berbicara depan kamera. Sekalipun bahasa Indonesia-nya masih terbata-bata, tetapi dia mau berusaha memberikan yang terbaik dari yang dia bisa. Teman-teman, aku lagi mengambil syarga untuk ibu. Cantik. Aku ambil ya. Suba sangat berterima kasih kepada tangan pengharapan karena sudah mengirimkan guru di sekolahnya. Semoga kelak, cita-cita Suba dapat tercapai. Terima kasih tangan pengharapan. Sudah kirim di sekolahku guru tangan pengharapan. Mari terus dukung kami untuk menolong anak-anak seperti Suba agar bisa mewujudkan mimpi dan harapannya untuk bisa hidup lebih baik. Bersama, kita menabur cinta untuk Indonesia.